Kenapa saya sebut Power Amplifier Mini atau PAM 8403 ini, saya sebut versi terbaru? Nah, karena disini saya akan mencoba untuk bereksperimen dengan Power Amplifier Mini ini ya Dan saya akan mencoba memberikan tegangan suplai hanya dengan menggunakan 1 buah baterai AA ukuran 1,2V ini ya Nah, sedangkan untuk Power Amplifier-nya membutuhkan suplai 5V DC ya Lalu bagaimana cara perakitan dalam eksperimen kali ini? Oke, teman-teman simak saja videonya sampai selesai agar teman-teman semua bisa tahu Oke, pertama-tama kita pasang dulu wiring atau pengkabelan sesuai dengan petunjuk yang ada di modul Power Amplifier Mini ini ya Dan yang pertama, disini saya sudah sediakan kabel USB yang sudah saya potong Ini untuk jalur supply-nya ya Oke, kita pasang di 5V ini ya, yang ada tulisan 5V Kita pasang negatifnya Ini lalu positifnya Oke, yang berikutnya kita pasang untuk jalur inputnya ya teman-teman Dan disini saya sudah sediakan juga kabel RCA yang sudah saya potong Dan langsung saja kita pasang Pertama kita pasang dulu untuk bagian R dan L-nya Nanti untuk ground-nya di bagian tengah ya teman-teman Hati-hati, jangan sampai keliru Nah, untuk bagian signal sudah dipasang Lalu kita pasang untuk jalur ground-nya ya Ini yang ground Di bagian tengah Pasang disini ya teman-teman Perhatikan Atau mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya Cara pemasangan Power Amplifier Mini ini Dan ini sudah selesai Tetapi untuk jalur ke speaker-nya kita pasang nanti di akhir saja ya teman-teman Nah, lalu ini dia yang dimaksud versi terbaru tadi ya teman-teman Nah, ini dia adalah modul DC Step Up ya Karena disini saya akan mencoba bereksperimen dengan menggunakan modul DC Step Up ini ya Ini adalah tegangan inputnya 0,9 dan output maksimalnya adalah 5V Lalu berikutnya sediakan juga satu buah case baterai ya Ini untuk mempermudah nanti dalam perakitan Dan sediakan juga satu buah saklar agar mempermudah dalam menghidupkan atau mematikan rangkaian ya teman-teman Dan tentunya disini membutuhkan kabel juga ya Oke, lalu berikutnya ini ada baterainya Oke teman-teman langsung saja kita rakit ya Nah, yang pertama kita pasang dulu ini modul Step Up-nya di case baterai ya Teman-teman perhatikan Kita pasang disini dan saya akan menggunakan lem lilin atau lem tembak untuk menempelkannya agar lebih mudah dan lebih kuat Oke, sudah dipasang Lalu sekarang kita pasang saklarnya di sebelah sini ya teman-teman Nah, sebelah sini Lalu kita kasih lem tembak lagi Oke, sudah Nah, ini perhatikan ya teman-teman Ini adalah untuk input baterai positif dan ini untuk input baterai negatif Untuk pemasangannya input positif masuk dulu ke saklar nomor 1 ya Dan saklar nomor 2-nya masuk ke jalur baterai positif Lalu Untuk input negatif langsung saja masuk ke baterai negatif juga ya teman-teman Oke, langsung saja kita pasang kabelnya Teman-teman perhatikan Kita pasang dulu di jalur baterai positif ya ini yang kabel berwarna kuning Nah, ini yang positif ya teman-teman Oke, kita pasang disini Sudah, lalu Kita sambung ke bagian saklar ya teman-teman Jangan lupa Kita sambung dulu ke bagian saklar Nah, kita pasang di saklar kaki nomor 2 ya Pasang disini Ini terbalik tidak apa-apa ya teman-teman Karena hanya untuk memutus dan menyambungkan arus saja Lalu ke sekarang kita pasang Dari input positif Input positif modul DC step up-nya Masuk ke saklar nomor 1 ya teman-teman Oke, diperhatikan baik-baik Nah, ini pasang disini ya Oke, sudah Nah, sekali lagi teman-teman Ini dari jalur baterai positif Dari jalur baterai positif menuju saklar nomor 2 ya Dan kaki saklar nomor 1 menuju ke jalur input dari modul step up-nya Dan sekarang kita pasang kabah untuk jalur negatif ya Kita pasang di bagian input dari modul DC step up-nya Teman-teman lihat Pasang di bagian input negatifnya ya Jangan sampai terbalik Dari bagian negatif DC step up Menuju ke terminal negatif baterai juga Nah, disini ya teman-teman Ke terminal baterai negatif ya Oke Nah, ini jadinya seperti ini ya teman-teman Ini sudah selesai Dan sekarang kita coba pasang ya Untuk baterainya ini apakah berfungsi atau tidak Untuk rangkaian step up-nya Oke, kita pasang dulu Kita coba nyalakan dan Ternyata berhasil teman-teman Ini menyala ya Oke, sekarang kita tinggal pasang speaker-nya Dan disini saya sudah sediakan 2 buah speaker Ini yang satu ada ACR 60W Dan satunya lagi yang biasa ya Oke, langsung saja kita pasang Oke, tunggu saya fokuskan dulu Kita zoom dulu ya Nah, ini sudah Ini untuk output L yang bagian positif ke speaker ya Pasang disini bagian positifnya Dan ini untuk yang negatif Menuju speaker ya Pasang disini Oke, sudah Lalu berikutnya pasang yang speaker bagian L ya Ini Kita pasang yang bagian positifnya Sesuaikan ya teman-teman Jangan sampai terbalik juga Nanti hasil suaranya tidak enak ya Atau Agak kurang ngebas ya Kalau terbalik Jadi harus sesuai positif ke positif Yang negatif ke negatif juga ya Oke, ini sudah Lalu kita pasang yang negatifnya Di bagian negatifnya juga ya Ini output yang R Bagian R ya Oke, sudah teman-teman Nah, sekarang kita coba Untuk eksperimen kali ini Apakah berhasil atau tidak ya teman-teman Mari kita buktikan sama-sama Ini untuk supply tegangan Dan ini Untuk Jalur input audio ya teman-teman Langsung saja Kita coba colokan ya Apakah berfungsi Oke, kita coba Oke, ini sudah menyala Kita coba audionya Oke, ternyata menyala juga ya teman-teman Ini sudah ada bunyi Dan saya akan coba Menggunakan musik Apakah suaranya bisa normal Seperti biasa Ataukah Ada perbedaan atau gimana Mari kita coba ya teman-teman Oke, ternyata bisa teman-teman Kita dengarkan suaranya apakah normal Dan Sepertinya Normal ya teman-teman Ini seperti Menggunakan tegangan 5 volt Mantap teman-teman Ya, bisa dilihat Ini tidak ada Rekayasa ya teman-teman Sari Ini decknya agak longgar Oke, mantap teman-teman Ternyata bisa ya Ini hanya dengan Menggunakan 1 buah baterai 1,2 volt Dan modul step up Ternyata bisa menyalakan Power ampli mini ini ya Atau pump 8403 ini Oke, lanjut Kita check sound dulu Sebentar ya teman-teman Oke juga ternyata Suara bassnya pun Bisa keluar ya Nah, jadi hasil dari eksperimen kali ini Ternyata berhasil ya teman-teman Dan bisa Rangkaiannya berfungsi dengan baik Dan suaranya pun berfungsi secara normal Layaknya seperti biasanya ya Oke, semoga video kali ini Bisa bermanfaat buat teman-teman Dan juga buat yang baru gabung Silahkan klik subscribe Dan nyalakan juga loncengnya ya Agar tidak ketinggalan Seputar informasi Mengenai elektronika dasar Atau elektronika umum Dari channel ini ya Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai berjumpa lagi Di video berikutnya Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh